Shalom Jumat Tuhan, welcome to Gibion Church. Disini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat dimana kita disempurnakan melalui kuasa inggil dan kasih kurnia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki perenungan katekismus reformasi minggu yang ke-43. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Bagaimana seharusnya hidup kita memuliakan Allah di dalam dunia? Sebagai gambar dan rupa Allah yang telah ditebus, kita hidup memuliakan Allah melalui buah roh yang nampak dalam kehidupan kita. Melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya dan memberikan taninjil kepada semua orang. Kita baca dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Silahkan duduk Bapak-Ibu sekalian. Dulu saya sering meranggapan bahwa keberhasilan dalam pekerjaan saya itu akan membawa kemuliaan kepada Allah. Dan tidak jarang dalam doa-doa saya untuk pekerjaan saya, saya sering mengatakan demikian. Tuhan, berkatilah pekerjaan saya ini. Buatlah menjadi berhasil. Dan biarlah melalui keberhasilan ini, namamu yang dipermuliakan. Yang tanpa saya sadari, kata-kata yang saya ucapkan itu mempunyai arti bahwa kalau pekerjaan ini berhasil, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tapi bagaimana kalau tidak berhasil? Apakah nama Tuhan tidak dipermuliakan? Dan membuat saya mempunyai cara pikir bahwa Tuhan hanya dipermuliakan melalui keberhasilan saya saja. Tapi jikalau demikian, bagaimana dengan kegagalan saya? Apakah Allah tidak dimuliakan melalui kegagalan kita? Tanpa kita sadari, nilai-nilai dunialah yang membentuk cara kita memandang tentang bagaimana Allah dimuliakan. Dan perlahan demi perlahan, nilai-nilai tersebut menjadi sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Namun apakah hanya keberhasilan yang menentukan hidup kita berkenan di hadapan Allah? Atau ada sesuatu yang lebih mendasar dalam cara kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya? Jawaban dari katekismus hari ini mengingatkan kita kembali tentang status kita di dalam Tuhan. Bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah yang telah ditebus. Dan kita juga diberikan roh kudus di dalam hidup kita. Dan roh kuduslah yang membantu kita di setiap musim hidup yang kita lalui. Baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Roh kudus selalu ada bersama kita. Sebagai orang percaya, Allah memanggil kita untuk menjalani hidup yang mencerminkan karakter Kristus melalui buah roh yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Galatia 5 ayat 22-23 Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Saat hidup kita dipimpin oleh roh kudus, maka buah roh akan dihasilkan dalam kita. Karakter-karakter ini menjadi tanda bahwa hidup kita diubahkan oleh roh kudus. Saat kita mengasih sesama, bahkan di tengah kesulitan kita, kita sedang menunjukkan siapa kita sebagai anak-anak Allah. ketika kita memilih untuk bersabar dalam tantangan atau tetap bersukacita dalam situasi yang berat, hidup kita sedang memberi kesaksian tentang kuasa transformasi dari roh kudus yang bekerja di dalam kita. Jadi bukan hanya kesuksesan atau prestasi yang penting, tetapi bagaimana kehidupan kita dipenuhi dengan karakter Kristus yang lebih mendalam daripada pencapaian duniawi. Karakter Allah akan semakin nampak di setiap pengambilan keputusan dan tingkah laku kita. Efesos 2 ayat 10, ayat yang barusan kita baca tadi, mengingatkan kita bahwa kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersekkan Allah sebelumnya. Ini berarti Allah sudah menentukan perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan dalam tindakan kasih sehari-hari, baik besar ataupun kecil. Maka hal tersebut juga akan membawa kesempatan bagi orang-orang di sekitar kita untuk melihat dan merasakan kasih karunia Allah bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Sehingga kabar baik keselamatan Injil Kristus dapat diberitakan. Dalam kesaksian hidup sehari-hari, kita bisa membawa orang lain mengenal Tuhan melalui cara kita menjalani hidup, baik melalui kesabaran, pengampunan yang kita berikan, dan kasih yang kita tunjukkan kepada mereka. Dengan demikian pemberitaan Injil bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi cerminan kasih dan anugerah Allah di dunia ini. Marilah, kita terus berjalan dalam kasih dan ketaatan, menjalani hidup yang berfokus pada kehendak Tuhan, dan bukan pada ukuran-ukuran duniawi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu setia dalam menjalani panggilan hidup kita. Silahkan berdiri, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita merenung sejenak. Apakah hidup kita selama ini lebih berfokus kepada pencapaian duniawi seperti kesuksesan, dan pencapaian hidup semata, dan apakah kita masih mencari pujian manusia sebagai cara untuk menyenangkan Tuhan. Namun melalui perenungan katekismus hari ini, biarlah kita diingatkan bahwa hidup yang berkenan dihadapan Tuhan tidak diukur oleh keberhasilan duniawi, melainkan oleh karakter Kristus yang terpancar dalam kesaharian kita. Silahkan berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika hidup kami seringkali berpusat pada diri kami sendiri dan tidak memuliakan Engkau. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat hidup menampilkan kemuliaan-Mu di atas bumi ini. Pakailah hidup kami yang lemah dan berdosa ini untuk memberitakan kemuliaan namamu di sekitar kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!